Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi an'amana bin iman dil'iman bal'islam Alhamdulillah masih bertemu kembali di channel Ghostcar Untuk saat ini saya di belakang layar saja Apa kabar para para santri dan juga para alumni Juga pemirsa sekalian Tadi di awal sudah kita lihat gedung yang ada di Bendopo Dan pada kesempatan ini mungkin Para alumni sedang fokus untuk Permasalahan daripada pengairan pondok Yang berasal dari sawangan Karena pengadaan air dan pipa yang kurang besar Sehingga dana memang masih kurang Dari itu insya Allah dengan kebersamaan kita Akan bisa segera terrealisasi dan dana segera kumpul Di samping itu sekedar informasi Juga ada pembangunan yang lain Misal pengkempuran area bangunan gedung belakang pondok Atau tepatnya depan pondok Tarbiatun Nisa Yang berdampingan dengan makam desa Tegarjo Itu juga sedang diperbarui Namun pada saat ini saya akan membahas Yaitu satu lagi proses pembangunan gedung Yang untuk sementara ini tertinggi di Tegarjo Dan letak gedung ini berada di Bendopo Dan saya berada di lokasi paling tertinggi Di atap yang paling atas Dan ini adalah kita bisa melihat Pemandangan yang luar biasa Lokasi pondok Walaupun mungkin terlihat hanya genteng Dan memang Kali ini saya dalam Belum berani untuk Mengekspos yang bersifat umum Karena masih dalam masa pandemi Dan hanya memberikan Kabar kepada Rekan-rekan alumni bahwa Ini adalah gedung terbaru Untuk proses penjenguan Ini memang Sementara ini Masih tutup total Baik yang ada di pondok api Salaf Putra Tegarjo Maupun pondok api 1, api 2 Ataupun SW Semua masih Belum boleh untuk di jenguk Jadi disini memang Masih tutup total Jadi para wali santri Untuk mohon untuk bersabar Dengan kondisi keadaan saat ini Dan alhamdulillah Para santri juga Dalam keadaan sehat Sembil obyek tanpa suatu apapun Sambil Menikmati keindahan alam Dari Atap gedung tertinggi ini Saya sedikit menerangkan Bahwa Akarjo adalah salah satu kejabatan Di wilayah Kabupaten Magelang Jawa Tengah Letaknya berada di sebelah timur Kota Magelang Atau Jalan Raya antara Kopeng Magelang Perbatasan dengan kejabatan Grabak dan Sejang Di sebelah utara Perbatasan dengan kejabatan Pakis sebelah timur Dan Perbatasan dengan kejabatan Dan Candi Mulau Di sebelah selatan Berbatasan dengan kejabatan Merdudan Dan Kota Kota Magelang Di sebelah barat Lokasi ini memang Sangat Indah Kalau dilihat dari gedung Ini saya Ambil pada waktu Sore Dan Di sini Udara juga Pas Enak sekali Melihat Suasana Di Pondok Adem Tentermayem Saya jadi Teringat Kota Yang di Abadikan Dalam Al-Quran Menggunakan Menggunakan Nama Mekah Dan juga Menggunakan Nama lain Yang disematkan Karena Kemuliaannya Antara lain adalah Bakah Atau Padat Atau Balat Al-Amin Atau Negara yang aman Mulkuro Pusat desa Dan Al-Bait Al-Aktik Rumah kuno Dan juga Al-Balat Dalam Al-Quran Banyak sekali Walat Dicebutkan Dan Saya merasa Bahwa Di Tegarjo Ini Merasa Enak Nyaman Dengan Begitu Banyak Santri Yang Meletap Di Tegarjo Artinya Tegarjo Dengan adanya Santri Ini terasa Lebih Nyaman Lebih Tentram Dan Yang pasti Banyak Keberkahan Udara di atas Sebenarnya Tidak terlalu Besar Sekali Artinya Disini Lumayan Spoy-spoy Juga Bencang Sama Seperti Tenangnya Yang ada Di Dalam Pondok Santri Bukan hanya Soal Profesi Apalagi Bercita-cita Sebagai Kiai Mensucikan Diri Dan Mengharap Rida Ilahi Seharusnya Menjadi Eksploitasi Santri Adalah Tentang Mengabdi Baik Mengabdi Kepada Kiai Mengabdi Kepada Negeri Mengabdi Kepada Ilahi Mengabdi Adalah Tentang Kerelaan Hati Matuh Merek Dawuh Lantaat Kepada Kiai Dengan Realisasi Untuk Terus Mengaji Pantang Untuk Kiai Sampai Tersakiti Mengabdi Mengabdi Adalah Tentang Pengorbanan Diri Berusaha Tanpa Henti Tetap Tegap Berdiri Dengan Gagah Berani Untuk Memperjuangkan Keadilan Negeri Seperti Saya Berdiri Di gedung Yang Baru Mengabdi Mengabdi Kepada Ilahi Adalah Puncak Dari Pengabdian Santri Keberadaan Diri Sudah Tidak Penting Lagi Karena Cinta Ilahi Adalah Tujuan Hidup Yang Hakiki Lihatlah Mentari Ia Tidak Pernah Bosan Untuk Terbit Di Pagi Hari Dan Terbenam Di Sore Hari Sesekali Ia Sembunyi Di Balik Awan Yang Selalu Tertata Rapi Begitulah Seharusnya Menjadi Santri Ataupun Yang Sudah Menjadi Alumni Terus Mengabdi Tanpa Henti Ngaji Tiap Hari Mujadah Tiap Hari Baca Quran Jangan Sampai Lali Terus Perbaiki Diri Dan Tetap Menomersatukan Ilahi Di Gedung Yang Tinggi Ini Memori Itu Kembali Mengiang Nyiang Di Telinga Hati Lantunan Mujadah Rikir Tahmid Takbir Menggema Di Seantero Negeri Ketika Sayup Sayup Suara Itu Mulai Bergeming Menggema Memecahkan Namunanku Kemudian Tanpa Kusadari Aku Mulai Semuanya Kemudian Ku Mendengar Petuah Petuahnya Dawuh Dawuhnya Kemudian Ku Dapati Banyak Hal Sebagai Pengobat Hati Dan Jiwa Dengan Saber Beliau Mengajariku Suaranya Yang Parau Menjadi Ciri Khasnya Tak Hentinya Dia Terus Membagi Tak Pernah Bosan Untuk Selalu Mengulangi Dan Mengulang Melaksana Pelangi Banyak Warna Ilmu Yang Beliau Berikan Bagi Suri Hingga Malam Tak Henti Hentinya Beliau Selalu Mengajarkan Kepada Kita Semua Akhir Koli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tak Nение Sampai